yang sudah memberikan uraian kata sambutan. Ya hadirin, betul dan sangat tepat sekali, dua tahun yang lalu kita diterjang badai yang namanya wabah virus COVID-19 alias Corona. Jadi yang terbukti tetap tangguh itu adalah sektor UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, yang mampu menjaga agar ekonomi Indonesia ini tetap tidak begitu ambruk ya Bapak Camat ya. Jadi mari kita sama-sama harus bangga dengan produk lokal yang ada di Indramayu, baik apapun itu batiknya, kulinernya dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini, sekali lagi harus ada kesadaran kita bersama bahwa yang ada di Indramayu ini tidak kalah bagus dengan yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya ingin sekali produk lokal batik khas paman ini lebih go nasional bahkan internasional. Mohon kepada para stakeholder dan pejabat TRS yang ada di Indramayu untuk lebih peduli, untuk lebih mengangkat apa saja produk lokal yang menjadi unggulan di Indramayu agar dikenal lebih luas. Sungguh luar biasa sekali Bapak Jamirin, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Staf Ahli Bupati Indramayu. Yang terhormat Bapak Rindang, kalau tidak salah ya. Mohon izin silakan untuk yang terhormat Bapak Staf Ahli Bupati Indramayu untuk segera naik ke atas pentas kebesaran Nirwana Madala Sekti Susi RCT. Boleh kasih tepuk tangan buat Bapak Staf Ahli Bupati. Yee, tepuk tangan yang meriah dong untuk Kecamatan Sindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Kooperasi Perdagangan dan Pendustrian, Pak Haji Zahirin. Yang kami hormati Pak Camat Sindang. Yang kami hormati Forko Bin Cam, Pak Danramil, Pak Kapalsek ya atau yang wakili. Dan khusus spesial Pada Air, Direktur Utama PDHM ya, Tirta Dharma Ayu. Yang menjadi sponsor program sekaligus sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Hari Jadi Indramayu. Para kubuk sekecematan Sindang serta Nirwana Mandala Sakti ya ini ya. Iya krunya nih yang sekecematan Sindang, para seniman semuanya. Kemudian Bapak-Bapak Ibu hadirin, adik-adik sekolah semuanya yang ada di sini. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir bersama dalam rangka festival kuliner jajanan khas Kecamatan Sindang. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan permohon maaf Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Gustina yang sedianya bisa hadir di sini. Tetapi karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau mewakilkan kami untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini tidak mengurangi hikmatnya acara yang sakral ini. Salawat serta salam semoga Allah surahkan kejujungan kita Nabi Muhammad salam salam keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapat sahabatnya di miliki aman. Pada kesempatan ini Ibu Bupati sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Kecamatan Sindang beserta jajarannya. Karena ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah terjadwalkan di dalam hari jadi Indramayu ke-495. Dan barangkali seperti ini untuk yang pertama ya Pak Kecamatan Sindang. Dan Alhamdulillah Kecamatan Sindang sudah menyelenggarakan kegiatan semeriah ini sekaligus memasarkan destinasi wisata di sini, jangkar emasnya. Sekaligus juga festival jajalan kuliner yang merupakan ikon masyarakat Kecamatan Sindang terutama daerah Pecuk ya. Semuanya ya, ya ini ada blengep ya kalau gak salah ya khasnya ya. Ada gitu ya yang memang merupakan khas dari makanan sini yang sangat diminati Pak. Saya juga suka itu dan seluruh Kabupaten Indramayu tahu tentunya. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Sindang semestinya bangga dengan keberadaan apa yang memang sudah kita miliki. Beserta jajanannya, kulinernya yang ada di sini. Kemudian yang selanjutnya akan dari pemerintah Kabupaten Indramayu ini juga sangat mendukung tentang kegiatan-kegiatan program yang ada di Kecamatan Sindang. Tadi yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa Kecamatan Sindang dengan berbagai programnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari PDAM tadi, Pak Nek Air sekaligus sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Hari Jadi Indramayu. Sungguh sangat meriah untuk kegiatan-kegiatan ini karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Sudah terjadwal mudah-mudahan masyarakat semua bisa mendukung seluruh kegiatan acara yang ada di Selenggarakan di Indramayu ini. Kemudian dari Pak Kepala Dinas yang merupakan pengampu dari UMKM tentunya ini merupakan ajang yang sangat cocok buat kita bagaimana memasarkan dan bagaimana mengapresiasi kegiatan masyarakat yang sungguh sangat bagus ini. Selanjutnya barangkali pada kesempatan ini saya atas nama Bupati Indramayu dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Festival Kurnilir jajanan khas Kecamatan Sindang dengan UMKM dalam rangka memperingati hari jadi Indramayu ke-495 secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabi hadurkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Staf Ahli Bupati Bapak Ruwenda yang mewakili yang terhormat Ibu Bupati Ibu Hajah Nina Agustina. Dan tadi sudah kita saksikan bersama ya bahwasannya Festival Kulinir Ngi Endang Dharma Ayu Kecapatan Sindang resmi dibuka. Alhamdulillah semoga acara ini pada hakikatnya pada dasarnya membawa asas manfaat buat kita semua. Mohon izin Bapak Staf Ahli, jadi kami secara tidak langsung juga mewakili seniman yang ada di Kecamatan Sindang. Nanti buat masyarakat Sindang silahkan untuk menikmati karya-karya terbaiknya Bung Emek Arianto, Mba An Anisa, ada Tang Asep Kriwil, sekaligus juga dari pimpinan kami, Bunda Susi Arseti bersama Bung Sukabijaya, yang tentunya kami sangat yakin bahwasannya kiprah seniman ini tidak bisa disepelekan kontribusinya untuk Indra Mayu. Ya, mohon izin Bapak Staf Ahli, yang pertama adanya panggung hiburan seniman di Indra Mayu ini, yang pertama bahwa manfaat mengurangi pengangguran, membantu pemerintah dari Indra Mayu mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan kalau boleh dikalkulasi berapa ratus, berapa ribu seniman yang ada di Indra Mayu, yang tentunya mencari nafkanya di panggung hiburan ini. Bukan hanya insensi ini Bapak Staf Ahli, ya daripada pedagang kaki lima, dari usaha tenda, usaha video syuting, dan lain sebagainya, ini merupakan satu fakta yang tidak bisa terbantahkan, bahwasannya insensi ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Indra Mayu dalam bidang ekonomi. Jadi dalam hal ini kami sangat berharap sekali dari Pemda Indra Mayu, untuk lebih memperhatikan nasib seniman yang ada di Indra Mayu. Karena Indra Mayu ini suka atau tidak suka memiliki kebanggaan dengan musik tarlingnya Bapak. Selain daripada lumbung padi nasional, selain daripada kekayaan alamnya, sektor perikanannya, dan kelautannya. Jadi sekali lagi kami sangat bangga menjadi orang Indra Mayu. Semoga sesuai visi dari Ibu Bupati, Ibu Ajanina, Indra Mayu ini bermartabat. Bermartabat mengandung mana? Memiliki harga diri dan kehormatan. Begitu juga insensi ini tidak dipandang sebelah mata, harus memiliki harga diri dan kehormatan. Mohon izin Bapak Pestak Pahli, kami ini membawa visi dan misi. Seperti layan sebuah organisasi. Visi kami adalah ingin mencetak insensi di Indra Mayu, memiliki harga diri dan kehormatan. Yang diantaranya misi kami yang pertama adalah memanusiakan insensi ini. Bahwasannya insensi ini yang ada di Indra Mayu, khususnya yang ada di Nirwana Mandala, hidupnya lebih sejahtera, tidak kurang satu apapun. Yang pertama. Yang kedua, misi kami adalah mencetak insensi ini yang lebih kompetitif, yang lebih profesional, yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan yang ketiga, misi kami adalah mencetak insensi ini yang memiliki ahlak moral, sikap yang baik, sikap yang terpuji. Kami ingin mematahkan bahwasannya seniman itu hidupnya urakan, tidak tahu aturan. Kami ingin patahkan itu semua. Bahwasannya seniman yang ada di Nirwana Mandala, memiliki attitude, sikap moral yang baik, yang terpuji. Dan yang kedua, kami ingin mematahkan bahwasannya kalau kita berkiprah di insensi ini, di seni dan budaya, hidupnya tidak menjanjikan. Dalam arti, orang sangat pesimis kalau menjadi insensi ini. Kami ingin patahkan bahwa menjadi insensi di Indramayu, hidupnya lebih sukses, hidupnya lebih sejahtera. Itu kami perjuangkan, Bapak Stapahli. Mohon doa dan dukungan dari pejabat yang ada di Indramayu khususnya. Agar Indramayu ini insensi ini khususnya memiliki harga diri dan kehormatan tidak dipandang sebelah mata. Sekali lagi terima kasih. Bapak Stapahli itu visi dan misi dari Nirwana Mandala khususnya dan para seniman yang ada di Indramayu pada umumnya. Baik, sesuai yang sudah kami terima konfirmasinya. Untuk selanjutnya ya, ada tari topeng kembali ya, Mas Yoyo ya. Tari topeng nanti juga ada, silakan Bapak-Bapak yang terhormat ini ya. Pak Camat, Pak Dirut, Pak Stapahli, juga Pak Jamirin dari Kadis Kooperasi Perdangan Industri untuk mengunjungi stand yang ada. Ya, silakan dari kuliner segala macam untuk digunjungi. Dan ini merupakan satu kehormatan ya bagi masyarakat kecamatan Sindang, pejabat teras di Kabupaten Indramayu bisa hadir. Mudah-mudahan ini menjadi pestanya masyarakat kecamatan Sindang, segala elemen dan kelompok yang ada di kecamatan Sindang. Salam hormat buat forum pimpinan kecamatan Sindang, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, juga Bapak Camatnya. Silakan untuk selanjutnya, yang memakan tari siapa? Mas Yoyo? Oh, silakan. Namanya siapa, Nok? Ica. Nok Ica. Usianya berapa? 13. Sekolahnya di mana? SMP Negeri Dua Sindang. SMP Negeri Dua Sindang. Cita-cita yang ingin jadi apa, Nok Ica? Jadi guru. Jadi guru? Wow, keren, luar biasa. Boleh dong, tepuk tangan buat Nok Ica. Silakan, tari topeng kembali. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton